Halo Halo ini dan kakak lagi di rumah ya kakak sedang di rumah sedang masak ya apa yang kakak masak kakak masak rendang atau bukan rendang lah gue karena enggak pakai apa kelapa bongseknya bule gulai padang dari gulai padang kerang-kerang gulai padang dengan santan memang Pak Kakak pakai bumbunya bumbu yang udah jadi yang udah jadi atau bumbu bumbu jadi yang udah bumbu kering ya bumbu yang dijual secara dari pabrikan ya pabrikan pabrikan yang udah jual bumbu secara apa bumbu bumbu apa bumbu dari desa apa merek label desaku ya bumbu gulai padang desaku sebenarnya kita tuh mau masak yang penting kita tuh masak dengan makanan yang enak dengan bumbu-bumbu yang udah karena bumbu-bumbu yang enak bisa buat sendiri kalau sanggup atau memang punya banyak waktu untuk buat sendiri semangat untuk buat sendiri buat sendiri beli bumbu basah atau bumbu jadi di pasar tradisional juga ada mau beli yang bumbu kering yang udah dikemas oleh pabrikan besar ya juga bisa tahan lama disimpan sebagai stok juga bisa bisa dipakai langsung bisa dijadikan stok juga bisa ya intinya itu bumbu itu membuat kita rasa yang enak di dalam masakan di dalam kehidupan yang penting hati kita itu bersih yang penting hati kita bersih bukan pelacur bukan pedagang pilat bukan pengadu domba dan bukan orang-orang yang mencari keuntungan bagi diri sendiri dan mengadu domba dan mengorbankan orang lain dan berdengki hati dan iri hati kepada orang lain udah langsung kita kepada makanan yang kakak maksudnya Oke kita lihat ya ini dia ya kakak masak ya di pen yang 20 cm yang kakak beli dari Alpamat kemarin ya beli dari Alpagib kakak beli belanja dari Alpagib kemudian ada kebetulan dia lebih murah saat belanja minimal berapa puluh ribu gitu minimal 70 minimal lima lima puluh ribu 75 ribu atau 100 ribu ada tebus murahnya yang lebih murah dan ini kebetulan jadi lebih murah dan kakak beli ini pennya di di Alpamat ya di Alpamat dolok masih whole ya ini dia ya mau kakak tambahin buke santannya santannya yang ini juga yang merek apa santannya yang yang udah di kedalam dan kemasan yang enggak yang kakak beli di pasir tadi show sebenarnya karena beli juga maksudnya bukan yang diperas langsung dari kelapa Bukannya kakak peras langsung dari kelapa yang udah jadi aja yang manapun baik ya mana yang menurut kalian baik untuk kalian gunakan sesuai dengan kemampuan kalian sesuai dengan waktu yang kalian punya sesuai dengan semangat yang kalian punya mau kalian buat langsung sendiri beli bumbunya mau kalian beli yang basah bumbu basah yang jadi di pasar adisional mau kalian beli yang apa dengan permasan bumbu yang udah jadi yang bumbu kering yang mereknya branded atau yang merek lokal pun terserah kalian aja semua itu hidup itu sebenarnya mudah teknologi itu dibuat untuk untuk mempermudah kehidupan bukan untuk bergaduh bukan untuk alasan untuk mudah diadu domba karena rebutan pasar enggak perlu ya masing-masing gunakan aja menurut yang sumber daya yang kalian miliki kemampuan kalian yang kalian miliki sebab pasar itu ada pasar kelas high-end ada middle dan ada UN masing-masing udah disediakannya produknya ya se-range harga yang middle sampai high-end atau yang middle sampai low-end atau yang low-end sampai yang middle ada nggak perlu bergaduh jangan karena hasutan pelacur ya pedagang pilat ya yang mengadu domba para pedagang sedangkan berdagang panci alat-alat memasak berdagang sembako aja dibuat ribut ya apalagi berdagang senjata ya pikir dong ya hidup itu teknologi itu dibuat untuk mempermudah kehidupan bukan untuk ngacaukannya jadi jangan dengarkan pelacur pedagang pilat yang datang mengadu domba kemana-mana jangan kelihatan mau diajak berkomplos jahat jangan mau kelen digodoh untuk berbuat jahat jangan mau kelihatan diadu domba kalau senang nggak mau selamat menikmati